Intro Kerindra memastikan hubungan Prabowo Subiantong dengan Gibran Raka Bunyiraka sejauh ini tidak ada keretakan imbas akun Kaskus Fufufafa Akun Fufufafa yang viral tersebut diisukan milik Gibran Ketua Harian DPP Partai Kerindra, Submidasko Ahmad saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 12 September mengatakan Prabowo tidak memusingkan soal munculnya akun Fufufafa yang ramai menjadi perbenjangan Sejauh ini Presiden terpilih tersebut tidak pernah membahas terkait akun itu apalagi sampai unggahan akun tersebut dikaitkan dengan keretakan Prabowo dan Presiden Jokowi Dasko juga memastikan hubungan Prabowo dengan Presiden Jokowi masih baik-baik saja Saat ini partainya pun masih belum mau bersikap mempolisikan akun tersebut Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengklaim akun Kaskus Fufufafa bukan miliki Gibran Dia menyatakan selepas dilakukan pengecekan oleh tim Kominfo akun Fufufafa tersebut dipastikan bukan milik putra sulung Presiden Jokowi Meski begitu, dirinya enggan menjelaskan lebih lanjut soal hal tersebut Budi hanya mengatakan saat ini Kominfo tengah mencari pemilik akun Fufufafa Di sisi lain, Komandan Pemilih Muda TKN Prabowo Gibran yaitu Arief Rashid Hashan meminta masyarakat Tabayun dengan tidak memfitnah akun Fufufafa adalah milik Gibran Menurutnya, Gibran sudah menyampaikan secara terbuka bahwa akun Fufufafa bukan miliknya Oleh sebab itu, Arief meminta masyarakat untuk bertabayun dan tidak berperasangka negatif Arief juga melihat apa yang diunggah akun Fufufafa tidak ada hubungannya dengan Gibran Ia lantas meminta semua orang tidak berspekulasi negatif dan pihak tidak mempolitisasi akun tersebut lantaran Pilpres 2024 sudah selesai Dia memperingatkan masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial Sebelumnya, wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka juga akhirnya angkat bicara soal akun kaskus bernama Fufufafa yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial X Gibran mengklaim tidak tahu menau mengenai akun Fufufafa tersebut Ditemui saat menemani pasangan bakal Cawalkot Solo yaitu Respati, Arni, dan Astrid Widayani belusukan pada selasa 10 September Gibran meminta awak media untuk menanyakan pada sang pemilik akun Didesak lebih lanjut soal akun Fufufafa Gibran memilih bungkap dan melanjutkan perjalanannya Adapun, ini jadi pernyataan pertama dari Gibran setelah akun Fufufafa viral di media sosial Akun Fufufafa memiliki banyak jejak digital yang memberikan komentar negatif terhadap Prabowo dan keluarganya Satu di antaranya jejak Prabowo yang sudah bercerai hingga tuduhan orientasi seksual putra Sumatawa yang Prabowo Komentar tersebut diunggah semasa Prabowo masih menjadi lawan politik Presiden Jokowi di era Pilpres 2014 dan 2019 Kemudian, banyak netizen yang mengumpulkan bukti bahwa akun tersebut memiliki kaitan erat dengan Gibran Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia